Halo my love, my name is Maha kembali lagi bersama aku di General Reading kali ini namanya tentang semesta segera mewujudkan mimpi dan harapanmu jadi apa yang akan semesta wujudkan di dalam hidupmu dalam waktu dekat jadi aku bakalan cek energi kamu dulu nanti aku udah lama gak cek energi jadi aku bakalan cek energi kamu lalu energi di depan seperti apa jadi ke masa depan energi kamu kayak gimana, baru nanti kita lihat harapan yang segera diwujudkan jadi perlu diingat, this is collective reading, energi untuk banyak orang jadi pembacaannya bukan hanya 1-2 orang saja, tapi untuk banyak orang jadi energi bisa rasa net-bisa ridah dan energi bisa vice versa namun aku percaya, di diri ini tidak ada yang kebetulan, jadi siapapun yang klik video ini, berarti pesannya ada untuk dirimu perlu diproses jadi kadang-kadang aku menyampaikan sesuatu itu bentuknya bukan secara rafiah ya ada metaforanya jadi kamu harus pintar-pintar dalam menyesuaikan sama kehidupan kamu lalu this is timeless reading jadi mau kamu nontannya 1 menit setelah aku pause atau bahkan 10 tahun setelah aku pause teraplikasikannya saat momen kamu nonton oke jadi kita langsung mulai aja aku bakalan cek energi kamu untuk sekarang kayak gimana ada there's great characters i'm a moral like i think i'm a sasama sama semuanya semuanya conclusion protection setelah people who watch this video i want to see about their energy right now their current situation their current energy thank you and the night of coins disini ada earth sign terus pego capricorn cuman saat ini momenya lagi santai santai lagi menikmati keadaan ada yang fokus sama karir fokus sama finansial fokus untuk nabung ke masa depan terus kalau dari denaro pentacle sendiri this is night of coins itu menunjukkan sosok orang kamu sudah tahu yang penting dalam hidup apa yang paling prioritas itu dalam hidup apa gitu jadi udah bukan waktunya terlena sama hal-hal duniawi atau hal-hal yang bentuknya hanya menjerumuskan saja disini lagi di fase dimana semesta akan banyak menunjukkan tempat yang sesuai untuk dirimu bentuknya bisa dari tempat pertemanan tempat pekerjaan lingkungan sosial atau lingkungan keluarga jadi the six of ones itu menunjukkan sebuah fase dimana kamu berjalan menuju ke suksesan jadi udah jalannya udah benar nih gitu sekarang tinggal difokuskan disiplin istilahnya kalau kita ngelakuin sesuatu kalau misalnya cuma ngelakuin sekali dua kali ya tidak akan kelihatan hasil disini lalu ada the seven of coins disini sebenarnya kalau ngomongin soal energi saat ini cukup balance dan cukup aman ya gitu jadi kalau aku lihat disini memang harus difokuskan ke karir dan di finansial kesabaran kamu akan berbuah hasilnya gitu disini ada kalau kamu lihat ini ada jam pasir gitu akan ada momen kamu mendapatkan kesuksesan jadi tinggal ditungguin aja kapan gak perlu ditungguin kapannya gak perlu ditungguin oh gimana nih caranya gimana nih fokus sama hal yang kamu lakukan itu dengan datang dengan sendirinya seven of coins itu juga bisa dibilang kamu akan mendapatkan sebuah keamanan secara finansial disini jadi seven of coins juga apa yang kamu tanam akan tumbuh gitu ada satu pesan yang mungkin harus kamu dengerin berkali-kali ya gini buatlah dirimu di masa depan berterima kasih sama dirimu yang sekarang dengan apa yang kamu lakukan dan dengan apa yang kamu usahakan jadi kalau yang aku lihat disini selain kesabaran akan membuahkan hasil nanti yang tadi aku bilang semesta udah memberikan jalan yang lurus dan jalan yang aman lah untuk kamu menuju masa depan nah ini diminta untuk gak harus terburu-buru gitu lalu disini energi kamu memang lagi fokus sama karet dan finansial tapi disini juga ada beberapa dari kalian yang harus fokus untuk mengharmonisasikan hubungan kamu sama social life kamu sama keluarga sama teman-teman gitu jadi jangan sampai hanya kerja-kerja tanpa menikmati apa yang kamu usahakan gitu so ini juga ada energi fire sign Aris Leo Sagittarius jadi kamu punya semangatnya untuk mewujudkan impian terus aku bakalan kasih lihat pesan ini pesan dari spread guide for you ya baru nanti kita lihat di depan ada ISIS magic manifesting your dream vision and goals becoming reality stay fokus ini diminta untuk fokus disiplin fokus sama si mimpi-mimpimu kamu kan punya harapan nih kamu bisa manifestasi manifestasi dengan cara apa bisa memvisualisasikan bisa juga afirmasi tapi yang paling penting dalam konsep manifestasi adalah rasa jadi rasa contoh gini kamu punya banyak uang rasanya punya banyak uang itu gimana sih nah itu harus kamu buat dibiasakan setiap hari merasakan itu lalu disini ada Seraphis Bay ascension move into your true self rise above the darkness the light is here jadi kamu tidak perlu menjadi orang lain jadilah diri kamu sendiri saat kamu mampu menjadi diri kamu seutuh-utuhnya your true self kamu akan berada dalam posisi yang di jalan yang terang kamu akan berhasil keluar dari kegelapan dan kamu mampu untuk mencerahkan atau memberikan cahaya kamu untuk orang-orang sekitar so aku bakal lihat tentang dirimu di masa depan kita bakal lihat energi kamu di masa depan seperti apa the spread guide yang selesai ada pieces scorpio cancer disini very calm energinya move into calm water terus disini juga ada guardian duniawi kalau aku lihat passionnya ini kan aku lihat semangat ya nanti semangatnya akan lebih mengebu-gebu lagi sampai-sampai yang tadinya kerja keras jadi workaholic jadi kerja-kerja terus gitu nah ini yang tadi aku bilang soal hati-hati harus balance karena kadang-kadang kalau kita terlalu terobsesi contoh untuk mengerjakan sesuatu jatohnya yaudah kayak kerja aja gak dinikmati gitu dari energi three of cups disini kadang kamu di depan sana adalah selebrasi banyak banyak di hidup kamu yang dirayakan pertemanan keluarga finansial karir terus disini juga mampu untuk moving on from anything moving on itu konsepnya bukan hanya moving on dari pacar dari mantan dari orang di masa lalu enggak moving on itu kita berani dan berhasil untuk bisa melepaskan belenggu dari masa lalu jadi oke aku terima yang kemarin kekalahan yaudah aku maju gitu ini keadaannya kayak gini terus disini ada banyak pilihan dalam kehidupan kamu jadi be careful hati-hati terutama kalau misalnya kita ngomongin selalu percintaan nih kadang-kadang manusia itu akan diuji pilihan yang sesuai banget sama kriteria tapi toxic tapi ada seseorang yang gak sesuai sama kriteria tapi memenuhi kebutuhan nah kadang-kadang yang namanya gudaan ya itu pasti sesuatu yang nikmat-nikmat harus mampu untuk berhasil terlepas dari sebuah gadaan dan ini belajar juga untuk tidak terlalu obsesi karena obsesi bakalan mengarahkan manusia ke jerumus ke jurang yang saat kita jatuh kita akan sulit untuk keluar gitu so disini juga ada Capricorn kalau aku lihat ya ini kalau segi finansial memang sangat dominan nantinya tapi kalau aku lihat kamu cukup bisa grasping apa namanya cukup bisa di finansial kamu tahu celahnya seperti apa untuk bisa mengamankan diri kamu di finansial kayak gimana jadi finansial sangat aman lah gitu jadi saat orang berada dalam di posisi baik di finansial atau di kedudukan pasti ada aja godaannya nah ini tuh be careful sama godaannya gitu ada satu kata-kata yang harus kamu sadari ya kadang-kadang kita tuh gak sadar kalau kita terjebak dalam satu keadaan yang gak sehat gitu bisa pola lifestyle pola hidup pola pikir pertemanan keluarga hubungan sama keluarga atau hubungan sama seseorang kita ngerasa itu aman tapi ternyata itu menjebak just be careful so aku bakal lihat ini adalah semesta akan segera mewujudkan harapan yang terbesar kita bakal lihat dari sini semesta akan segera mewujudkan harapan mu ini ngomongin salah happy family happy family itu bukan hanya sama keluarga inti ya tapi kita juga kadang-kadang kita memilih teman-teman itu hubungannya bisa lebih dekat dari keluarga ada satu ada satu kata-kata kata-katanya gini the blood of the covenant is thicker than the water of the wound itu artinya gini kadang-kadang orang yang kita pilih sebagai teman sahabat atau saudara itu hubungannya akan lebih dekat sama saudara sekandung jadi itu realita kadang-kadang walaupun kita punya saudara yaudah hubungan bersaudara tapi ada juga kan kita lebih dekat sama teman nah ini keharmonisan bukan hanya sama saudara sekandung atau saudara di keluarga inti sama keluarga atau sama bapak ibu tapi juga sama orang-orang sekitar di luar sana gitu dan niri ten of cups kalau aku lihat disini ini juga ngomongin soal kemampuan diri kamu untuk membangun rumahmu sendiri kamu bukan mencari kenyamanan di luar tapi menemukan kenyamanan di dalam the ten of cups itu ngomongin soal mengharmonisasi keadaan kamu tidak lagi di posisi dimana aku paling benar aku paling tersakiti kamu lebih memilih untuk cinta damai ini bagus energinya ten of cups kalau kamu lihat gambarnya itu indah sekali jadi disini akan creating happiness jadi semesta akan ngebantu kamu membuat kebahagiaan dari keadaan dimana mungkin kemarin it's like kehidupannya gelap kesendirian kedinginan sendiri jadi akan lebih baik lagi dan itu bakalan berubah 360 derajat cuman dari energi the ten of cups disini ada beberapa dari kalian yang harus memfokuskan hubungan kamu sama keluarga inti dulu sebelum kita fokus keluar kita fokus di dalam dulu semesta akan segera mewujudkan harapan kamu yang segera akan mewujudkan the nine of six of cups ada pertemuan dengan seseorang juga yang akan menghangatkan kehidupan kamu memberikan keceriaan ke dalam hidup kamu disini lucu karena ini pertemuan dengan orang yang sebaya yang bisa dibilang sefrekuensi bukan hanya sebaya secara umur tapi mungkin secara pikiran dan keinginan juga sama dari the nine of ones kamu mampu untuk setting boundaries atau membuat batasan untuk orang-orang yang tidak lagi sejalan untuk kehidupan kamu atau pekerjaan atau misalnya keadaan yang memang bukan lagi untuk dirimu cuman dari the nine of ones sendiri kamu akan terasa akan merasa sangat diproteksi sama semesta six of cups ini pieces Scorpio Cancer ada juga energi Capricorn disini juga ada energi area seluruh sekitarius semesta akan mewujudkan ini ada nostalgia jadi kamu akan mengalami banyak kejadian deja vu ini bisa jadi pertanda kamu ketemu somit atau ketemu belahan jiwa kita gak perlu label ya tapi ketemu sama sosok orang yang memang diperuntukkan untuk membuat kamu berkembang six of cups disini adalah momen dimana kamu akan merasakan banyak familiarity jadi banyak kesamaan atau banyak hal-hal yang tidak asing dalam hidup dari energi ten of cups sama six of cups untuk beberapa dari kalian ini memang akan diwujudkannya hubungan yang harmonis sama seseorang spesifik disini untuk yang lain ini ngomongin soal masa depan kayak ngomongin soal tabungan ngomongin soal kemampuan kamu contoh ya yang kamu lagi pengen harapkan untuk beli rumah kamu mampu untuk secure itu untuk mengamankan itu atau mungkin bisa dibilang kayak bisa DP-nya jadi ini mengamankan untuk masa depan nah dari three of ones sama nine of ones ini istilahnya yang diwujudkan di dalam hidup kamu adalah sebuah kestabilan dan akhirnya apa yang kamu pegang atau yang kamu istilahnya keyakinan yang kamu yakini itu akan melindungi dirimu gitu jadi disini three of ones itu ditunjukkan sebagai seseorang yang melihat ke dunia luar gitu melihat ke depan sana yang akhirnya kayak keadaan dimana kamu mampu untuk bisa membuat planning dan disiplin sama planning kamu dan akhirnya mewujudkan gitu cuman dari saran aku sekarang udah harus mulai untuk bisa tadi bikin planning bukan hanya untuk satu langkah dua langkah ke depan tapi juga untuk jauh ke depan sana dari five of crystal disini banyak akan menerima sebuah perbedaan ini yang konflik batin ya yang aku rasa adalah beberapa orang yang punya konflik maju atau mundur ya atau pindah atau enggak ya jadi ini kayak ada pilihan lah di dalam diri kamu yang akhirnya berkecamuk antara hati dan logika nah disini nanti kamu akan ada kemampuan untuk melepasin kemampuan untuk melepaskan sebuah kenyamanan untuk meraih sesuatu hal yang lebih ada beneran saran ya kita enggak perlu jadi orang yang paling bener sih dalam keadaan karena bener atau enggak itu kan perspektif ya sebenarnya jadi yang harus kita lakukan adalah bener-bener mendamaikan situasi jadi saat kamu berada di posisi dimana dewasa berperilaku dewasa dan memutaskan segala sesuatu dengan dewasa sebenarnya kemenangan sudah di tangan kamu tanpa perlu divalidasi di luar sana gitu jadi the five of crystal seperti itu and then kalau dari keadaan romance saya yang aku lihat untuk kebanyakan dari kalian berdamai sama diri sendiri dulu akhir isinya gini yang berkecamuk nih di dalam diri tentang raguan kamu insecurity atau bahkan keadaan-keadaan dimana pemikiran-pemikiran soal percintaan yang bukan lagi sehat untuk diri kamu nah berdamai sama keadaan tersebut nanti kamu akan bisa nerima yang hadir dalam kehidupan kamu karena semesta akan memberikan jalan untuk orang masuk ke dalam hidup kamu ini tinggal kamu yang mau nerima atau tidak karena untuk sebagian menerima dengan lapang dada kayak ini disini open arms tangannya terbuka untuk beberapa dari kalian ntar dulu deh fokus sama finansial dulu deh ntar dulu deh fokus sama ini dulu deh gak masalah cuman harus tahu yang datang ke dalam hidup kita itu pasti selalu sesuatu bentuknya ada blessingnya ada anugerahnya kita rasakan dulu nikmatin dulu anugerahnya semesta akan segera mewujudkan harapanmu untuk yang memiliki pasangan disini akan ada kejenjang berikutnya kalau aku lihat jadi kayak pasangan yang beneran pasangan ya bukan pasangan yang kayak gak jelas gitu tapi ini pasangannya beneran-bener pasangan yang udah komitmen maksudnya udah udah ada kejelasan kamu akan kenal sama keluarganya lebih dekat ini juga ada sebuah exchange agreement ada sebuah perjanjian dan disini kayak akan mewujudkan konsep komitmen kejenjang berikutnya gitu kayak pernikahan atau pertunangan disini untuk yang pemasangan tapi untuk yang single disini kamu banyak akan mewujudkan mimpimu tapi dalam bentuk seperti tanggung jawab untuk keluarga untuk diri sendiri kayak memberikan apapun yang diri kamu mau gitu mewujudkan mimpi kamu di karir dan di finansial disini ada wisdom dewasaan yang tadi aku bilang ini sarannya adalah untuk kamu lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah gitu bukan berarti kalau misalnya ada cekcok atau ada ketidaksamaan kita harus enggak ini harus sesuai banget sama pemikiran aku gitu tidak harus seperti itu yang penting kita benar untuk diri kita sendiri kalau misalnya kita berhadapan sama orang yang tidak sesuai sama apa yang kita anggap benar ya enggak masalah itu bukan apa ya bukan tanggung jawab kamu untuk bisa ngebelokin pikiran dan hatinya dia untuk sesuai sama dirimu jadi belajar untuk lebih dewasa bertindak dengan cinta damai karena kadang-kadang yang harus kita taklukkan bukan orang lain tapi diri kita sendiri egonya gitu disini ada inner peace di depan sana nanti ada sebuah kedamaian yang akan kamu rasakan banget karena memang mampu untuk bisa mengharmonisasi keadaan dimana sudah bukan lagi di fase untuk controlling everyone mengatur semuanya mengatur yang tidak bisa diatur release yang tadi aku bilang ini kamu nanti mampu melepaskan sama kayak pohon pohon itu kalau mau tumbuh pasti akan menggugurkan daunnya yang sudah mati digugurin nanti tumbuh cabang-cabang pohon yang baru daun-daun yang baru yang lebih hijau sama-sama kayak hidup kita yang dihilangkan dalam hidup kita yang dihempaskan dalam hidup kita dari hidup kita itu bukan berarti kita kurang pasti akan diisi kembali kita tidak akan pernah kurang semua manusia punya porsinya masing-masing yang jelas yang kamu harus percaya mau sekarang mau nanti kamu tidak ada kurangnya selalu cukup saat mentalnya seperti itu dan mindsetnya seperti itu semesta akan memberi lebih 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 kita lihat lagi ke depannya ada forgiveness belajar untuk memaafkan memaafkan keadaan maafin dia maafin dirimu sendiri yang jelas adalah paling utama adalah maafin diri sendiri kadang-kadang kita terlalu ngikutin ego memforsir diri kita untuk ngelakuin segala sesuatu hal yang melebihi dari kemampuan diri forgiving yourself memaafkan diri sendiri dan memaafkan sekitaran baru saat kita mampu untuk memaafkan kita bakalan achieving atau nerima sesuatu yang lebih dan disini kayak mampu untuk melepaskan lalu ada voyage disini untuk validasi untuk berapa dari kalian yang punya keraguan untuk pindah untuk keluar negeri atau keluar kota atau bahkan pindah kerja ini nanti ada perjalanan kamu berpindah voyage juga menunjukkan ada berapa dari kalian yang akan traveling jadi yang diwujudkan dari keinginan kamu semesta itu memberikan kamu change atau kesempatan untuk bisa eksplorasi di luar dari dunia abondance kemakmuran abondance itu konsepnya makmur kamu ngerasa kaya ngerasa kaya gak kurang abondance itu juga bentuknya contoh ya kayak kamu punya pohon mangga nih gitu kamu petik mangganya cuman nanti akan ada fase dimana itu tumbuh lagi gak sih jadi tidak pernah kurang akan selalu tumbuh akan selalu tumbuh gitu so aku bakalan lihat the outcome of the situation tell me about the outcome of the situation other the world oh bagus banget kartu the world itu menunjukkan kayak kamu akan selalu aman mau kamu berada di dunia lain juga di dunia lain kamu akan selalu aman dimana saja gitu karena kamu punya kepintaran untuk bisa surviving but yang namanya the world itu mewujudkan apapun yang kamu pengen kamu mampu untuk wujudin itu jadi gini semesta let's ngasih jalan ngasih jalan ngasih kesempatan tapi kalau manusianya sendiri ngerasa gak bisa itu gak akan bisa jadi dari diri sendiri dulu yang mewujudkan mimpi kita kita dulu yang mewujudkan itu yang keinginannya itu ditumbuhin dulu saat keinginannya sudah tumbuh baru nanti semesta akan benar-benar memperlihatkan kamu jalannya walaupun sudah diperlihatkan nanti kamu kan lebih jelas lagi gitu ibaratkan kayak harry potter dikasih tongkat ajaib kalau dia nyadiem aja kan gak akan ada gunanya tongkat ajaib dia belajar belajarnya dengan apa ketemu dengan masalah belajar dengan kebaikan atau keburukan gitu jadi usaha dulu apa usaha yang kita lakukan dan tujuannya buat apa dulu itu harus dibentuk gitu jadi jangan sampai kamu kayak mau sukses tapi mau ini mau itu tapi tujuannya apa buat apa gitu contoh kamu punya uang banyak buat apa itu harus dibentuk dulu and then dari the world selalu ada the empress abundance jadi kalau aku lihat disini akan lebih subur subur itu dalam bentuk bisa dari fertility ini sehat bertambah maju bertambah kuat jadi apa yang kamu punya bertambah lah lalu apapun yang kamu lakukan ini akan ada hasilnya dan hasilnya akan berkembang waduh bagus banget loh outcome ada the lovers pertemuan dengan seseorang yang akan mengguncang dunia disini ada pertemuan dengan tiba-tiba atau menemukan kebahagiaan secara tiba-tiba ini moment serenipity bukan hanya bertemu dengan seseorang tapi juga kayak bertemu dengan kesempatan gitu kesempatan untuk lebih bisa berkembang but dari namanya the lovers itu ada pilihan dalam hidup kamu jadi macam-macam ya disini ini adalah validasi kamu akan bertemu sama seseorang dan melakukan sebuah persatuan lalu disini kamu dapat mewujudkan apapun dan disini apapun yang kamu lakukan akan membuahkan hasil sama kayak kamu menanam jeruk nih di pohon jeruk kamu petik tuh jeruk-jeruknya tapi nanti juga akan lebih tumbuh lebih banyak lagi gitu gak akan kurang malah akan lebih karena kamu mampu untuk menutrisi atau merawat apa yang sudah kamu lakukan dan kamu usahakan so this is your reading thing keep watching kalau misalnya kamu request lakukan komen di bawah kalau kamu tahu dilanjut kalau kamu mau tahu lebih lanjut dengan energi kamu sendiri kamu bisa buat persatuan bisa langsung kasih tahu mau tema yang seperti ini berarti aku buatin seperti ini dengan energi kamu sendiri diseluruhkan tema lalu kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya